Di tengah usaha memacu pertumbuhan ekonomi, pengendalian harga sembako diperlukan agar ekonomi tak semakin sulit. Kunci agar sembako tak melonjak tajam adalah menjaga keseimbangan pasokan sembako dengan jumlah permintaan di pasar. Hal tersebut disampaikan Ketua Umum Partai Perindo, Hari Tanus Dubio, di sela-sela persenian kantor DPD Kota Banjar, Jawa Barat. Sembako itu supaya stabil ya, suplainya harus cukup, ya suplainya cukup, cukup memenuhi permintaan ya. Harus mampu mengatasi supply and demand, jadi harus dikendalikan. Jadi bukan hanya dilepaskan ke pasar, tapi dikendalikan. Demi memudahkan masyarakat ekonomi lemah untuk menjangkau harga sembako, Partai Perindo menggelar Basar Sembako Murah. Basar ini diselenggarakan juga di berbagai daerah agar kesejahteraan masyarakat dapat terwujud secara merata. Bertolak ke Tasikmalaya, HT juga menyempatkan diri untuk menggelar silaturahmi dengan toko masyarakat serta kader DPD Partai Perindo sekota Tasikmalaya. Dalam kesempatan tersebut disampaikan arah perjuangan partai dalam memajukan potensi setiap daerah. Saya mengapresiasi kehadiran Partai Baru Perindo di Tasikmalaya. Mudah-mudahan hadirnya Partai Baru ini akan lebih memberikan kontribusi yang sangat besar dalam rangka memberikan kecerdasan kepada masyarakat, memberikan percepatan dalam pembangunan ke Tasikmalaya. Partai Perindo Kian Gencar melahirkan program-program yang membangun setiap daerah. Harapannya tak hanya daerah saja yang berkembang, namun juga mencerdaskan masyarakat Indonesia. Dari Jawa Barat, Tim Lipu Telemas Media melaporkan.